Intro Mantan Gubernur Papua Lukas NMB meninggal dunia pada selasa 26 Desember sekitar pukul 10 lebih 30 waktu Indonesia Barat Kini terungkap Lukas NMB sempat menuliskan surat terakhir sebelum kesehatannya semakin memburuk Adapun surat terakhir itu berisi tentang keinginannya Dikutip dari Tribun Papua, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Penasihat Hukum Lukas NMB yakni Kaligis Yang mengatakan Lukas NMB berkeinginan agar diperiksa dan dirawat oleh dokter pribadinya Adapun dokter pribadi Lukas NMB berada di Singapura yakni Dr. Francisco Salsido Osoa Oleh sebab itu tim penasihat hukum melayangkan surat ke Ketua Komnas HAM Republik Indonesia pada Oktober 2023 silam Surat yang sama pun dilayangkan ke KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kaligis mengatakan surat tersebut menjadi permintaan terakhir dari almarhum kliennya Biaknya pun membandingkan kasus Lukas NMB dengan novel Baswedan yang juga dapat berobat ke Singapura Kaligis pun mengatakan surat tersebut sebagai upaya terakhir untuk memenuhi keinginan Lukas NMB Bahkan Komnas HAM dan KPK diisinkan menemani Lukas NMB selama pengobatan di Singapura Tak hanya itu Kaligis menyebut biaya pengobatan akan ditanggung oleh keluarga Lukas NMB Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!